halo halo balik lagi di channel aku rumah kecil hari ini aku bakal unboxing lagi nih setelah sekian lama unboxing apa kita akan balik lagi ke unboxing peralatan dapur estetik yang kali ini adalah part yang ketiga karena banyak juga yang request lagi ke aku untuk bikin part tiganya jangan lupa untuk subscribe like dan comment ya jangan lupa juga untuk nyalain lonceng kalian biar kalian tahu video-video aku selanjutnya Oke langsung kita mulai aja yuk dari barang yang pertama Oke ini adalah barang yang pertama aku unboxing size-nya lumayan cukup besar untuk isinya kayaknya ini adalah kitchen utensil gitu Oke ini bener ternyata kitchen utensil ini satu set kitchen utensil isinya ada 12 besi warnanya bener-bener gemes banget estetik dan ini tuh ada terdiri dari tiga warna warna kaki black sama grey nah yang punya aku ini yang warnanya kaki ini dia untuk isiannya detail isinya ini ada 12 besi dan bentuk-bentuknya semua kayak gini nanti aku akan buka dan tengahnya ini stainless ya bahannya Oh ya untuk harganya kalian bisa klik link yang ada di description box ya ini adalah storage box nya dan yang kotak ini itu tuh buat kalau kita masak supaya enggak kotor kitchen utensilnya ditaruh disitu Oke langsung aja kita buka tetakannya bahannya plastik tapi plastik masih bagus hai 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 dan ini ukurannya lumayan agak besar-besar aku suka banget ini bener-bener lengkap jadi kalau misalnya masak itu bener-bener semua yang dibutuhin kayak ini untuk sup pokoknya untuk yang berkuah-kuah dan bahannya tuh silikonnya tuh bukan silikon yang abal-abal jadi dia bisa tahan sampai 230 derajat Celcius dan udah foodcrate nah ini contoh cara simpen tatakannya jadi kalau misalnya masak nggak akan kotor nah yang ini bisa juga kalian pakai buat bikin kue ngadon-ngadon gitu ini juga sama ada capitannya juga dan ini untuk oles-oles entah mentega entah juga bisa untuk telur itu sama untuk sup dan ini untuk oseng-oseng masak ada dua ini juga bisa untuk nyaring-nyaring sayur jadi nggak perlu saringan lagi kayaknya untuk angkat ini dan ini tuh aku berguna banget ini nggak pakai-pakai garpu langsung angkat langsung saring praktis banget pakai ini beneran dan ini adalah whisker untuk bikin kue juga Nah aku suka banget juga nih sama tempatnya selain warnanya yang estetik tempatnya juga lumayan besar dan bentuknya tuh kan biasanya bulat atau kotak ya ini tuh agak melengkung dikit tengahnya jadi cantik banget lihat deh oke ini adalah barang kedua yang di unboxing ini juga lumayan besar kayaknya sih ini bener botol minum lagi jaman banget kan botol minum kayak gini ini adalah botol minum motivasi yang ukuran dua liter warnanya gemes banget ya cewe banget girly ada pink biru muda gitu terus ada warna-warna peachnya gitu gitu buat kalian sih pecinta pastel color ini wajib banget sih punya nah kenapa coba dibilang botol motivasi karena isinya tuh kan dia dua liter ya gede banget jadi itu tuh ada tulisannya jam berapa aja kita minum dan kalau bisa tuh sampai malam kita mau tidur tuh sudah habis makanya dibilang motivasi motivasi minumnya jadi banyak sebenarnya kayak gitu dan ini juga ada gagangnya jadi bisa kalian bawa kemana-mana juga supaya lebih gampang nah ini adalah yang ketiga ada yang pernah inget aku pernah review cetakan waffle merk itu nah ini adalah cetakannya jadi terpisah beli lagi kan waktu itu udah dapet dua dan sekarang aku beli lagi yang ini adalah cetakan bentuk donat dan yang satu lagi ini beda bentuk lagi dia bentuknya adalah ikan kelihatan gak belum ya nah ini jadi bisa buat bekel anak-anak bisa buat bentuknya lucu-lucu oke 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 yang keempat ini bentuknya bulat apakah ini sepertinya ini adalah talenan kita buka aja yuk coba ini adalah talenan bentuknya bulat dia plastik tapi ada motifnya kayak motif titik-titik gitu tapi gak beranturan tapi ini cantik banget jadinya kayak menjadi motif terrazzo gak sih enggak sih sebenernya tapi ini estetik banget jadi kalian kalau misalnya mau dipajang juga masih kelihatan cantik banget loh oke next ini kotaknya lumayan besar tapi isinya gak cuma peralatan dapur ada juga yang macem-macem nah sekarang kita coba aja buka ya isinya apa aja nah ini salah satunya tuh garpu buah ini garpu buahnya tuh gambar superhero gitu buat anak-anak ada kunciran juga aku ternyata beli kunciran oke langsung kita coba buka ya nah ini isinya untuk tempatnya sendiri storage nya ini bentuk bahannya keramik jadi agak lumayan berat gitu jadi agak lumayan berat gitu untuk garpunya itu ada 6 dengan berbagai karakternya dari DC komik jadi gambarnya lucu-lucu banget dan ini cocoknya untuk anak laki-laki sih menurutku kalau misal anak perempuan karakternya yang perempuannya tadi cuma satu wonder woman oke next ini masih dalam satu kardus yang tadi ini dilapis lagi pakai kardus pastinya ini barang pecah belah karena dia secara packingnya tuh berlapis-lapis begini oke ini adalah ternyata piring piring bentuk roti ya Allah gemes banget dan tulisannya itu di piringnya ada tulisan good day jadi ini piring buat naro-naro kue naro-naro roti biar cantik itu kalau misalnya untuk di foto sebenarnya ini bisa jadi properti untuk foto kalian juga dimasukkan untuk media sosial atau bikin konten jadi cantik banget loh ini next ini lumayan besar lagi bentuknya kotak dari bubble wrapnya gini udah keliatan ini adalah tempat sampah yang mau aku taro di dapur sebenarnya bisa sih kalian taro dimana aja tempat sampah ini ukurannya ini ukurannya ini gak terlalu besar dan gak terlalu kecil jadi sedeng gitu mungkin cocoknya untuk kayak sampah-sampah kering gitu kali ya bukan yang untuk sampah-sampah basah sisaan dapur gitu sampai jumpa sampai jumpa oke next ini gak pakai dibuka ini karena udah dibuka sama aku jadi ini adalah keranjang tingkat 2 susun kalian bisa pakai untuk macam-macam bisa untuk bawang, buah atau gak juga bisa kalian taro di meja kerja buat naro peralatan gitu oke ini adalah paket yang terakhir besar dan lumayan besar dan berat selamat menikmati selamat menikmati pakingannya juga berlapis-lapis banget udah di bubble wrap dus bubble wrap lagi dan ini bubble wrap lagi nanti dalamnya yang jelas ini adalah bahannya pasti dari kaca makanya berlapis-lapis segini supaya aman dalam pengiriman oke ini adalah spice set tempat bumbu jadi bisa putar gitu 360 derajat dan botolnya ada 12 spesies jadi aku mau cerita aku suka banget sama si spice set ini gara-gara aku nonton drakor beberapa drakor tuh di dapurnya tuh nyimpen spice set kayak gini tempat-tempat bumbu kayak gini dan itu jadinya estetik banget di dapurnya tetep gemes dan jadi kayak mewah gitu lah dapurnya untuk storage-nya dia bahannya tuh stencil dan atasnya tuh ada kayunya juga yang tengahnya itu round atasnya itu dan botol-botolnya ini bahannya kaca ya tutupnya stainless dan ada lubang-lubang kecilnya ditutupnya itu jadi nggak langsung tumpah gitu kalau misalnya kalian mau taruh bumbu-bumbu yang halus banget selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk link barang nanti kalian bisa klik di description box ya see you bye 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 selamat menikmati